Untuk memperoleh kehamilan, wanita memerlukan keseimbangan hormon estrogen maupun progesteron dimana progesteron sendiri diproduksi saat wanita mengalami ovulasi atau masa subur untuk menjaga lapisan rahim dan meningkatkan asupan oksigen ke area dinding rahim sehingga bisa menjadi tempat yang tepat bagi implantasi atau bakal janin kita. Nah, ketika wanita mengalami masalah penurunan produksi hormon progesteron maka itu bisa menyebabkan masalah kesuburan juga pada wanita. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Emma. Aku ingin menjelaskan tentang beberapa tanda jika wanita mengalami penurunan produksi progesteron. Yang pertama, menstruasi tidak teratur atau bahkan sering tidak mendapatkan menstruasi. Progesteron akan dihasilkan ketika wanita mengalami ovulasi atau saat masa subur. Nah, ketika wanita sering terlambat menstruasi lebih dari 35 hari atau bahkan tidak menstruasi sama sekali berkepanjangan lebih dari 3 bulan maka itu bisa menyebabkan penurunan produksi hormon progesteron pada wanita. Sehingga jika menstruasi kalian lebih panjang dari 35 hari atau lebih dari 3 bulan tidak menstruasi segera konsultasikan ke dokter. Yang kedua, mengalami bercak darah sebelum siklus menstruasi. Nah, progesteron sendiri berfungsi untuk menebalkan dinding rahim saat kita mengalami ovulasi. Bercak darah sebelum masa menstruasi itu bisa menjadi pertanda rendahnya hormon progesteron pada wanita sehingga tidak mampu untuk menebalkan dinding rahim dengan optimal nih. Misalnya, jadwal menstruasi kalian harusnya tanggal 5 namun jika dari tanggal 1, tanggal 2 sudah mengalami bercak-percak perdarahan maka itu bisa dicurigai akibat dari penurunan produksi hormon progesteron pada wanita. Yang ketiga, tidak mengalami ovulasi. Nah, saat kita menstruasi bukan berarti kita mengalami ovulasi. Banyak sekali saat wanita menstruasi itu tidak menjatuhkan sel telur sama sekali jadi hanya melurukan dinding-dinding rahim saja. Jika wanita ternyata tidak mengalami ovulasi saat menstruasi maka bisa disebabkan karena penurunan hormon progesteron di sana. Oleh karena itu, saat kalian mencoba untuk hamil harus mengecek tanda ovulasi atau tanda kesuburan pada wanita nih. Aku pernah bikin videonya 8 tanda kesuburan pada wanita. Nah, jika kalian tidak mengalami 8 tanda tersebut namun mengalami menstruasi bisa dicurigai kalian tidak berovulasi saat menstruasi nih. Yang keempat, perubahan suasana hati. Kekurangan hormon progesteron sering dikaitkan dengan PMS atau premenstruasi sindrom ketika wanita mengalami bad mood sepanjang hari. Itu disebabkan karena hormon progesteronnya yang rendah. Namun, jika kalian mengalami perubahan mood sepanjang hari tidak hanya saat PMS jadi kecemasan, depresi, kelahan, mudah marah, mudah tersinggung itu bisa menjadi pertanda kalian mengalami penurunan progesteron. Yang kelima, merasakan gejala PMS sepanjang hari walaupun bukan saat menstruasi seperti perut terasa sering kembung atau begah nyeri pada payudara sakit kepala bahkan merasakan pembengkakan atau retensi cairan pada area tungkai kaki. Gejala fisik yang seharusnya datang saat PMS saja ketika hormon progesteron menurun jika hal tersebut terjadi sepanjang hari tidak hanya saat menstruasi bisa menjadi pertanda menuruni hormon progesteron pada wanita. Yang keenam, mengalami kesulitan saat tidur atau kualitas tidur memburuk. Nah, ketika wanita mengalami fase luteal dan peningkatan hormon progesteron biasanya akan lebih mudah mengantuk dan lelah jadi dia mempersiapkan tubuh untuk mengalami implantasi atau mempersiapkan kehamilan ya namun jika kalian mengalami sulit tidur sepanjang hari walaupun saat PMS maka itu bisa menjadi pertanda bahwa adanya penurunan hormon progesteron pada wanita. Yang ketujuh, jerawat saat menstruasi. Nah, sebenarnya jerawat saat menstruasi wajar terjadi pada wanita usia remaja nih namun jika hal tersebut terjadi pada wanita dewasa di atas usia 30 tahun bisa menjadi pertanda rendahnya hormon progesteron sehingga wanita tersebut rentan terkena jerawat hormonal. Dan yang terakhir adalah defek fase luteal atau fase luteal yang lebih pendek dari biasanya. Nah, fase luteal adalah fase kedua saat setelah terjadi ovulasi dimana ini adalah proses pelepasan sal telur sampai menempel ke area dinding rahim jika sal telur tidak berhasil dibuahi maka akan terjadi proses menstruasi. Nah, fase luteal dari siklus menstruasi itu biasanya berlangsung sekitar 10-14 hari nih jika fase luteal terjadi lebih pendek kurang dari 7 hari jadi saat kalian masa subur sampai ke siklus menstruasi itu kurang dari 7 hari masa suburnya dimulai di tanggal 1 tapi ternyata tanggal 6 atau tanggal 7 sudah mengalami menstruasi maka bisa disebut sebagai defek fase luteal nah, defek fase luteal ini bisa menjadi pertanda rendahnya hormon progesteron pada wanita sehingga wanita ketika berhasil dibuahi itu tidak mampu mempertahankan kopus puteumnya sehingga gugur dan muncullah menstruasi nih namun jika kalian masa suburnya tanggal 1 lalu menstruasinya tanggal 13 atau tanggal 14 maka itu adalah hal yang sangat wajar makanya jika wanita memulai program hangil sangat disarankan untuk mengetahui tanda-tanda masa suburnya sehingga bisa menghitung fase lutealnya berapa hari hormon progesteron rendah sendiri itu bisa disebabkan oleh banyak hal misalnya seperti sindrom PCOS penurunan berat badan yang drastis diet rendah kalori pre-monopause dan masalah hormon lainnya makanya jika kalian ada tanda-tanda hormon progesteron rendah segera konsultasikan ke dokter dan kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang diskusikan silahkan komentar di bawah dan teman-teman see you di video lanjutan ya bye-bye bye-bye